4. Obat asam urat ini ada di dapur Anda. Obat asam urat alami bisa jadi pilihan bagi Anda yang setiap hari berjuang melawan nyeri sendi. Asam urat atau yang sering dikenal dengan encok adalah peradangan yang terjadi pada persendian tubuh, seperti sendi di lutut kaki, pergelangan kaki dan tangan, telapak kaki, siku, bahkan tulang belakang. Biasanya orang yang mengalami asam urat akan merasakan sakit dan nyeri pada persendiannya diiringi dengan tada kemerahan serta bengkak pada bagian yang sakit. Sekarang ini banyak obat asam urat alami yang muncul dan dipercaya dapat mengurangi rasa sakit serta mengatasi gejala asam urat. Apa saja obat asam urat alami tersebut? 1. Buah ceri Mungkin sebagian besar dari Anda belum mengetahui bahwa ternyata buah ceri sangat baik untuk pasien yang sedang mengalami peradangan, termasuk asam urat. Penyakit asam urat terjadi karena kadar asam urat di dalam darah yang terlalu tinggi. Pada keadaan normal, asam urat yang berlebihan ini akan dikeluarkan melalui urin dan tinja. Namun proses pengeluaran asam urat tersebut tidak terjadi pada pencerita asam urat. Buah ceri mengandung berbagai jenis antioksidan yang mampu mencegah produksi asam urat yang berlebihan di dalam tubuh. Manfaat buah ceri sebagai obat asam urat bahkan telah dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2012. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pasien dengan asam urat yang mengonsumsi buah ceri dengan rutin mengalami rasa sakit yang lebih sedikit dan jarang dibandingkan dengan pasien yang tidak mengonsumsi buah ceri. Bagi penderita asam urat, dianjurkan untuk memakan buah ceri sebanyak 15-20 buah per hari. 2. Jahe Jahe adalah jenis rimpang yang paling banyak digunakan untuk menambah aroma dan rasa makanan serta dipercaya mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah sebagai obat asam urat. Dalam sebuah jurnal yaitu Annals of Biological Research disebutkan bahwa jahe mempunyai sifat antiperadangan yang sangat efektif digunakan untuk mengurangi gejala penderita asam urat. Zat antiperadangan yang terkandung di dalam jahe dan dianggap sebagai obat asam urat adalah gingerols dan sogaol. Bagi Anda yang mengalami asam urat, Anda bisa menambahkan jahe ke dalam makanan atau minuman Anda setiap hari. 3. Pisang Penderita asam urat harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi karena dari purin tersebut asam urat dalam darah akan terbentuk. Oleh karena itu, yang dibutuhkan para penderita asam urat adalah makanan yang rendah purin, salah satunya adalah pisang. Tidak hanya rendah purin, pisang juga mengandung kalium dan vitamin C yang cukup tinggi. Kalium memiliki kemampuan untuk mengubah kristal asam urat menjadi cairan sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh dengan mudah melalui urin. Sedangkan kandungan vitamin C yang tinggi di dalam pisang dianggap dapat menurunkan tingkat peradangan yang terjadi pada penderita asam urat. Seseorang yang menderita asam urat disarankan untuk memakan pisang sebanyak 1 atau 2 buah dalam sehari. 4. Apel Telah disebutkan sebelumnya bahwa penderita asam urat sebaiknya memakan sumber makanan yang mengandung purin rendah. Buah apel adalah salah satu jenis buah yang mengandung purin rendah, karena mengandung kurang dari 50 mg purin dalam setiap 100 gram apel. Terima kasih telah menonton!